Jadi kenapa burung moreh batu itu kalau baru migrasi itu makannya lahap Makannya lahap terus banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GPS Coy Channel yang membahas tentang perawatan burung kicau Baiklah teman-teman pada kali ini saya akan membahas seputar super pit ya Seputar pur super pit dan moreh batu Oke teman-teman ini vlog saya ini saya tujukan terutama kepada pemula Kenapa pemula? Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu dan perlu banyak pengalaman Oke kita mari langsung aja ke pembahasan ya tentang super pit Jadi teman-teman itu di vlog saya ada yang komentar, ada yang tanya Jadi apakah aman pur super pit itu kalau efnya cuma dua Ef jangkriknya hanya dua Hanya makan super pit dan jangkrik dua Saya bilang begini Insya Allah aman Insya Allah aman Semua nutrisi burung tersebut akan tercukupi Karena di dalam pur super pit itu kandungannya juga udah luar biasa ya Teman-teman bisa lihat di kemasannya ya Sudah saya sering bahas di vlog-vlog saya sebelumnya Jadi teman-teman itu yakin saja ya Seperti satu hal yang sering saya katakan ya Kalau berani jangan takut-takut Kalau takut jangan berani-berani Nah gitu Jadi biar nggak takut bagaimana caranya Ikutin vlog saya ya Ikutin vlog saya insya Allah aman ya Saya membagikan tip-tip ini untuk kategori standar amannya ya Jadi bukan yang over, bukan yang terlalu rendah, enggak Jadi kenapa burung-murung batu itu kalau baru migrasi itu makannya lahap Makannya lahap terus banyak Jadi perlu teman-teman ketahui ya Kalau teman-teman baru migrasi ke pur super pit dari pur biasa ya Yang proteinnya sedang dan rendah Jadi teman-teman harus tahu Karena pur super pit ini kategori pur yang kadar proteinnya tinggi Jadi gitu Jadi burung ini sangat suka ya Kalau udah mau migrasi ya Kalau udah mau migrasi mau makan pur super pit Pasti dia makannya lahap banget Kenapa? Karena yang sebelumnya makan pur yang berprotein sedang dan rendah Itu ketika kenal dengan super fit dia langsung lahap Dia berarti kebutuhan nutrisi di dalam tubuh dia itu memerlukan kebutuhan yang banyak Jadi akhirnya dia makan banyak Itu biasanya kalau saya perhatikan ya Selama ini dalam merawat kure batu Saya perhatikan itu Antara satu minggu sampai satu bulan Jadi antara rentang itu Itu biasanya burung itu Makannya itu sangat lahap Dan bahkan burung saya yang F3 itu Itu hampir dua bulan Sangat lahap ya Jadi ibaratnya gini Yang menghabiskan satu bungkus itu Kebanyakan burung F3 itu ya teman-teman ya Jadi seperti itu Yang bikin boros dia Karena sekarang udah gak ada jadi irit banget ya Jadi satu bungkus itu bisa satu bulan lebih Buat burung murah batu tiga ya Jadi begitu teman-teman ya Jadi ketika awal migrasi Ini dipastikan burung tersebut akan makan full super fit sangat lahap Dan banyak Biasanya kalau satu sendok itu Kalau baru migrasi itu biasanya dua hari habis ya Dua hari habis Maksimal itu tiga hari Itu udah habis banget Tinggal remaan-remaan gitu ya Kalau udah tinggal remaan-remaan Baiknya apa? Dibuang Dibuang dikasih ke jangkrik Jadi gak dibuang pasti Tapi dibuangnya ke jangkrik Jadi jangkriknya pun makan full super fit Bekas daripada Remaan Mureh batu tersebut Nah gitu teman-teman ya Jadi Teman-teman itu gak usah risau ya Gak usah galau Jadi santai saja Santai Tenang saja Sebisa mungkin ikutin vlog yang sudah saya bagikan Ini yang saya bagikan ini adalah Treatment atau tip amannya makan full super fit Jadi mureh batu insya Allah Segar bukar Sehat sentosa Oke Seperti itu teman-teman ya Jadi Teman-teman itu Apa ya Harus selalu semangat ya Harus selalu semangat Dan selalu disiplin Kalau sudah makan full super fit Itu jadi santai Santainya apa Kita gak pusing Beli kroto Gak pusing Beli UH Gak pusing Beli UK Ya kan Apa tuh UH UH tuh ulat hongkong UK Ulat kandang Ada lagi apa Ulat jerman Ya gitu ya Jadi Gak usah pusing-pusing ya Jadi cukup Apa Jangkrik Lalu saya katanya apa JK Seperti itu ya Jadi Teman-teman itu harus Selalu semangat gitu Terus penggunaannya pun Juga harus aman Minimal Minimal itu Selalu disediakan Cepuk yang gede Buat mandi Mureh batu Yang kita pelihara Jadi Burung mureh batu Yang makan full super fit Harus Disediakan mandi Karena Di dalam tubuh dia itu Apa ya Panas ya Karena apa Proteinnya tinggi Ya gitu kan Dengan protein tinggi Otomatis Dia beradaptasinya Atau Menurunkan Kadar Suhu tubuhnya Dengan apa Dengan mandi Ya Dengan mandi Kalau di hutan kan Dia terbang sana Terbang sini Ya kan Berteduh di tempat yang teduh Gitu kan Terus Dia melihat Sungai atau aliran air Dia langsung jebur Bebas dia kan Mencari Tempat Untuk Mendinginkan tubuh itu Bebas Tapi kalau di kelam Kandang Kalau enggak kita sediakan Dia kan bingung Mau mandi kemana Misalnya enggak disediakan Cepuk kecil Buat minum Nah dia mandi Cuman Kepalanya doang Masuk Badannya enggak kena Kan gitu Jadi Panas tubuhnya Dia ini Enggak keluar Jadi apa efeknya Ya bisa cabut bulu Ya kan Macem-macem ya Cabut bulu dada Bulu sayap Yang parah itu Cabut bulu ekor Nah ini Teman-teman harus Apa ya Harus Hati-hati Harus Paham Harus tahu Gimana cara Biar tahu Ya harus Sering-sering Cari informasi Salah satunya Melalui Channel saya Channel apa GPS Coy Oke Semoga ini Bisa membantu Teman-teman ya Jadi teman-teman itu Enggak usah Galau Enggak usah Risau Pokoknya Santai aja Duduk manis Dilehatin Disimak Pelan-pelan saja Kalau kurang paham Silahkan Komentar Di kolom komentar Oke Insya Allah Langsung saya jawab Selama saya Enggak sibuk Weh Sok sibuk ya Jadi seperti itu Teman-teman ya Oke terima kasih Teman-teman Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih Selamat menikmati